Halo teman-teman sobat ternak semuanya, salam edukasi, salam sobat ternak, ora ternak, ora kepenak Kali ini Kang Rai akan berbagi informasi bagi teman-teman semua khususnya para pecinta ternak entok Apabila para peternak itu bisa menekan harga kos pakan entok, otomatis para peternak itu bisa untung Namun apabila para peternak untuk harga kos pakan yang kita berikan pada entok itu melambung tinggi Dan apabila entok harga jualnya itu lebih rendah, otomatis para peternak itu bisa merugi Jadi pastikan para peternak itu harus seminim-minim mungkin untuk masalah harga kos pakan entok Dimana untuk ternak entok itu sangat mudah sekali dan sangat menguntungkan Karena apabila kita beri pakan apapun, entok itu pasti mau Entah itu pakan alternatif, limbah, pakan pabrikan, dan lain sebagainya Pasti entok akan menampungnya Kali ini Kang Rai akan berbagi informasi dimana para peternak itu bisa menggunakan pakan alternatif yaitu eceng gondok Pemberian eceng gondok pada entok itu sangat membantu sekali pada produksi entok Antara lain manfaat eceng gondok apabila dikonsumsi oleh entok yaitu bisa meningkatkan sistem reproduksi pada entok Selain itu manfaat eceng gondok yaitu bisa membantu entok menghasilkan telur berkualitas tinggi Dimana untuk eceng gondok ini manfaatnya sangat luar biasa untuk ternak entok sistem pembibitan khususnya Dimana membantu telur entok itu berkualitas Selain itu untuk eceng gondok sendiri itu juga memiliki beberapa manfaat lainnya Yaitu eceng gondok mengandung vitamin A, B1, dan C Dimana untuk vitamin tersebut itu sangat dibutuhkan oleh entok dalam perkembangannya Selain kita berikan pada indukan entok eceng gondok itu juga kita bisa berikan pada anakan entok Jadi entah itu anakan entok ataupun indukan entok itu bisa kita berikan dengan eceng gondok Dengan catatan untuk anakan entok kita itu harus giling atau kita cacah secara lembut Agar anakan entok itu bisa mengonsumsi eceng gondok secara mudah Dan pastinya apabila kita itu mencacahnya secara lembut Anakan entok dalam mencernanya itu juga akan lebih mudah dan ringan teman-teman Jadi apabila teman-teman itu mempunyai eceng gondok yang banyak itu bisa dimanfaatkan sekali Dan ada sebagian para petenak itu yang bertanya juga untuk masalah eceng gondok ini Apabila kita berikan eceng gondok setiap hari pada entok apakah aman? Kang Roy berikan informasinya bahwa eceng gondok itu aman apabila kita berikan pada entok setiap hari Kuncinya takaran pakan pokok dengan pakan alternatif eceng gondok ini harus relevan Harus efektif, jangan terlalu over Yang membuat indukan entok dalam perkembangannya itu malah terganggu Sehingga pakan alternatif menjadi pembantu para petenak untuk mengurangi harga kos pakan Malah menjadikan pakan alternatif ini menjadi malapetaka Dimana untuk eceng gondok ini sangat bagus sekali kita berikan pada indukan entok dan anakan entok Teman-teman dalam penggunaan eceng gondok itu sangat mudah sekali Tinggal teman-teman itu mencacahnya atau teman-teman itu mempunyai mesin giling itu bisa digiling Apakah dalam pemberian eceng gondok ini harus dikeringkan terlebih dahulu atau seperti apa? Kalau Kang Roy sendiri dalam penggunaan eceng gondok ini tidak perlu Kang Roy keringkan Yang penting eceng gondok tersebut itu tidak terlalu basah atau tidak terlalu tinggi untuk kadar airnya Sehingga apabila kita itu mencacahnya atau menggilingnya secara banyak Eceng gondok itu tidak akan busuk Dan sangat menguntungkan sekali bahwa eceng gondok itu tahan lama teman-teman Dibandingkan dengan daun pepaya, eceng gondok ini lebih tahan lama Apabila kita mencacah daun pepaya biasanya kita itu mencacah di sore hari Besoknya hari itu untuk baunya sudah tidak enak Dan untuk daun pepaya tersebut itu hampir busuk Namun untuk eceng gondok sendiri itu bisa mampu bertahan 1-2 minggu itu masih mampu teman-teman Karena untuk eceng gondok sendiri Kang Roy telah mencoba Dimana eceng gondok ketika kita biarkan, kita taruh di atas karung atau layar atau alat lainnya Eceng gondok ini semakin hari semakin layu Jadi eceng gondok ini tidak busuk Namun eceng gondok itu menjadi layu Mungkin teman-teman itu muncul lagi pertanyaan Apabila eceng gondok itu layu Apa masih layak ketika kita memberikan pada anak kanentok ataupun indukan entok Kalau pendapat Kang Roy sendiri Selagi untuk eceng gondok tersebut itu tidak busuk Itu masih layak Yang penting untuk takaran pakan lainnya atau pakan pokok itu harus diutamakan Contohnya seperti ini teman-teman Apabila eceng gondok tersebut itu masih segar Kita bisa menggunakan eceng gondok dengan takaran 60% eceng gondok Dan 40% itu pakan pokok Namun apabila eceng gondok tersebut itu sudah layu Sudah 1 minggu atau 2 minggu Otomatis untuk kandungan nutrisinya itu sudah mulai menurun Sehingga kita utamakan pemberian pakan pokoknya Sehingga kita utamakan untuk takarannya itu lebih banyak pakan pokoknya dibandingkan pakan alternatif Namun apabila teman-teman itu mempunyai ide eceng gondok tersebut difermentasi Eceng gondok tersebut disilase Itu malah lebih bagus dan pastinya itu bisa membantu eceng gondok tersebut nutrisinya itu masih stabil Atau nutrisinya itu masih bagus Sehingga teman-teman itu bisa menggunakan eceng gondok tersebut dengan jangka yang lebih lama Dan kandungan nutrisi pada eceng gondok tersebut itu tidak hilang Jadi itu nilai plus apabila teman-teman itu mau mengolahnya kembali Namun apabila teman-teman itu tidak mau mengolah kembali Tinggal teman-teman itu memanen eceng gondok Teman-teman langsung gunakan Itu malah lebih fresh Membuat entok sehat Nutrisinya itu masih bagus Dan pastinya perkembangan entok itu juga baik Dimana dalam penggunaan eceng gondok ini tidak ribet dan tidak sulit teman-teman Kalau teman-teman itu mencacah atau menggilingnya Kalian disarankan untuk bonggolnya atau akarnya itu dibuang saja Jadi jangan teman-teman itu ikutkan Karena nanti kalau ada kendala di entoknya itu malah berbahaya Selain itu untuk eceng gondok sendiri dalam pencampurannya Teman-teman itu tinggal mengkombinasikan dengan pakan pokok Contohnya seperti kombinasi antara eceng gondok, bekatul, kosentrat petelur, dan kombinasi pakan lainnya Kalau digandangkan kre sendiri itu sangat simpel teman-teman Kita tinggal menggunakan pakan alternatif Kita kombinasikan dengan pakan pokok Dimana untuk pakan alternatif Kita sementara ini dalam waktu hari-hari ini Kita menggunakan eceng gondok Karena kemarin kre dapat eceng gondok dari saudara kre yang lagi panen untuk kolam ikannya Jadi eceng gondoknya itu banyak Kre tampung, kre giling, dan kre bisa gunakan 1-2 minggu ke depan Sehingga bisa mengirit atau menekan kos pakan yang kita berikan pada indukan nentok Dimana dalam penggunaan eceng gondok Apabila dikonsumsi oleh entok dan indukan nentok Teman-teman itu jangan ragu Sudah banyak sekalilah para peternak itu yang menggunakan eceng gondok sebagai pakan alternatif Dan selama ini Kang Roy dulu juga menggunakan eceng gondok Menggunakan azula, menggunakan daun kelor, daun mengkudu Menggunakan pepaya, dan lain sebagainya Itu aman-aman saja Bahkan Kang Roy itu juga menggunakan tepung kentaki Kang Roy itu menggunakan ampas tahu, dan lain sebagainya Itu aman Yang penting kuncinya satu teman-teman Apabila kita itu menggunakan pakan alternatif Dengan kandungan nutrisinya itu rendah Kita itu harus mengkolaborasikan dengan pakan pokok Yang kandungan nutrisinya itu lebih tinggi Sehingga pakan yang kita berikan pada anakan nentok Ataupun indukan nentok itu bernutrisi Apa sih kesalahannya ketika kita itu menggunakan pakan alternatif Namun nentok yang kita pelihara itu tidak berkembang secara baik Seperti pengalaman Kang Roy yang dulu Mungkin teman-teman yang sudah lama mengikuti konten Kang Roy Dimana Kang Roy itu menggunakan ampas ketela Dan hal tersebut itu membuat indukan Kang Roy tidak bertelur Telurnya mancet, telurnya sedikit Dan itu sangat menjadi kendala bagi Kang Roy Dimana hal tersebut setelah Kang Roy evaluasi Pemberian ampas ketela yang Kang Roy berikan itu karena Campuran atau kolaborasi pakannya itu tidak sesuai atau kurang bernutrisi Sehingga membuat indukan nentok itu gagal bertelur atau macet bertelurnya Sehingga kunci dari pakan alternatif Yaitu kita harus mengkolaborasikan dengan pakan-pakan yang bagus Berprotein tinggi dan pastinya cari yang harganya murah Apabila pakan alternatif tersebut itu kandungan nutrisinya sudah tinggi dan bagus Teman-teman untuk pakan pokoknya itu tinggal menyesuaikan Jadi intinya saling melengkapi teman-teman Antara pakan alternatif dan pakan pokok Ini saling melengkapi dan saling berkolaborasi secara baik Sehingga para peternak itu bisa minim dalam pengeluaran pakan yang kita berikan pada entor Namun apabila teman-teman itu menggunakan pakan pokoknya sudah mahal Pakan alternatifnya kita itu sudah beli dan lain sebagainya Dan kandungan nutrisi pada pakan tersebut itu masih rendah Otomatis kita rugi Entok yang kita pelihara itu tidak cepat besar Entoknya tidak cepat gemuk Indukan entok tidak cepat bertelur dan lain sebagainya Sehingga menjadi problem bagi para peternak semuanya Dan ini menjadi hal yang sangat penting sekali untuk para peternak ketahui Dimana untuk Ecing Gondok ini sangat membantu sekali Untuk Ecing Gondok sendiri dalam pertumbuhan atau perkembangannya Itu sangat cepat sekali dan sangat mudah dalam pembudidayaannya Apabila teman-teman itu di rumah punya kolam yang tidak terpakai Atau teman-teman itu mempunyai kolam ikan Itu malah sudah istimewa teman-teman Tinggal teman-teman itu membeli bibit Ecing Gondok Teman-teman itu langsung tuang Ecing Gondok tersebut pada kolam ikan Perkembangan Ecing Gondok itu kurang lebih sama seperti Azula Dimana perkembangannya itu sangat cepat Dan kanduan nutrisinya itu juga tinggi Sehingga pemberian Ecing Gondok ataupun Azula ini juga sangat bagus sekali Dimana Ecing Gondok sendiri itu sangat memudahkan ya bagi para peternak semuanya Apabila teman-teman itu tidak mempunyai kolam untuk budidaya Ecing Gondok Teman-teman itu tinggal cari Ecing Gondok di sungai, di rawa, dan lain sebagainya Jadi yang selama ini belum tahu Untuk pemberian Ecing Gondok apabila dikonsumsi pada Ecing Gondok aman atau tidak Teman-teman tinggal bergerak sekarang cari Ecing Gondok sebanyak-banyaknya Agar pemberian pakan pada Ecing Gondok yang dipelihara itu mini kos pakannya Jadi pemberian Ecing Gondok ini aman Apabila kita berikan pada anakan Ecing Gondok maupun indukan Ecing Gondok Dan itulah kelebihan apabila kita itu bertanak entok Dimana pakan alternatif apapun Pakan alternatif dari limbah pasar Pakan alternatif dari limbah Ecing Gondok Dari Azula dan lain sebagainya Ada daunan, dari biji-bijian, dari limbah apapun itu mau Yang penting pakan alternatif yang kita berikan itu tidak beracun Kuncinya itu saja teman-teman Jadi tidak usah ribet-ribet lah Selagi pakan alternatif yang kita berikan pada entok itu tidak beracun dan tidak berbahaya Pakan alternatif tersebut kita berikan saja pada entok Karena untuk entok ini tidak mengenal pakan enak atau enggak ya teman-teman Selagi pakan itu tidak berbahaya, entok itu pasti aman Dan apapun pakannya yang kita berikan, entok itu pasti lahap Apabila entok tidak lahap, teman-teman itu tinggal mengevaluasi Teman-teman berikan suplemen kesehatan yang dimana agar menambah nafsu makan pada entok Jadi kuncinya di situ teman-teman Kita harus mengenali pakan tersebut Kita harus mengenali kondisi entok Sehingga dalam perawatan entok itu bisa mudah dan pastinya lancar dalam betenak entok ini Itu dia teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan pastinya membantu para petenak semuanya dalam betenak entok Sehingga para petenak itu tidak rugi dalam betenak entok Karena harga pakan pabrikan itu semakin melambung tinggi Harga pabrikan semakin mahal dan harga jual entok itu sulit sekali untuk naiknya Sehingga kita harus berusaha, kita harus kreatif, inovatif dalam menekan harga kos pakan yang kita berikan pada entok yang kita pelihara Terima kasih, salam edukasi, salam sobat ternak, ora ternak, ora kepenak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!